Sambal tomat ebi ini tanpa bahan penyedap Sambal yang enak ini dibuat dari bahan yang sederhana saja dan mudah didapat Mau tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Selamat datang di Vidumiko Channel, jumpa lagi kita Oke teman-temanku semuanya, untuk membuat sambal tomat ebi yang enak ini Kita hanya memerlukan bahan yang sederhana saja Seperti cabai, tomat, bawang merah Sekarang yuk langsung kita persiapkan saja Tomat 250 gram Kita tambahkan juga cabai sebanyak 100 gram atau 1 ons ya teman-teman Jika teman-teman ingin lebih pedas lagi, boleh menambahkan beberapa cabai rawit ya Cabai kita buang tangkainya Penggunaan cabai disini kita gunakan cabai yang segar ya teman-teman Hindari penggunaan cabai yang busuk Supaya nanti bumbu sambal ebi ini tidak cepat basi dan tahan lama Dan teman-teman penggunaan cabai yang kurang segar juga mempengaruhi rasa dari sambalnya loh Jadi gunakan cabai yang segar ya Kita persiapkan juga bawang putihnya sebanyak 3 siung Bawang putih kita kupas ya Bawang putih juga kita gunakan bawang putih yang segar ya teman-teman Hindari penggunaan bawang putih yang sudah rusak dan membusuk oke Oke teman-teman kita persiapkan bumbu lainnya ya Seperti bawang merah ini sebanyak 4 siung Kita kupas Kita pastikan juga bahannya harus benar-benar segar ya Sama seperti bahan-bahan lainnya Tips membuat sambal enak itu adalah salah satunya bahannya yang segar Setelah ini kita persiapkan bahan lainnya Satu buah kecombrang sebanyak 50 gram atau setengah ons Kemiri sebanyak 5 butir ya teman-teman Agak banyak terlihat ya karena kemirinya dibela Dan ebi sebanyak 30 gram Sekarang kita cuci dulu semua Oke teman-teman kumah kone masakanku enak Semua bahan sudah kita cuci bersih Apalagi ya Bahan-bahan yang sudah kita kupas dan cuci bersih ini Sekarang kita potong-potong dulu ya teman-teman Seperti bawang barat dan juga bawang putihnya ini Ini kita potong supaya nanti blenderannya lebih cepat ya prosesnya Sama seperti bahan sebelumnya Capek juga kita potong-potong ya teman-teman Supaya nanti menguleknya juga lebih mudah Untuk teman-teman yang menggunakan blender yang juga Proses blender juga lebih singkat Proses blender yang lebih singkat Lebih hemat arus listrik kan Kecombrang ini juga kita iris-iris halus-halus ya teman-teman Supaya menguleknya lebih mudah Kecombrang ini teksturnya agak keras ya Jadi kita iris aja tipis-tipis Oke teman-teman Semua bahan sudah kita persiapkan Langsung saja ya Ke langkah berikutnya Hayuuu Oke kita nyalakan kompornya Penggunaan wajan yang basah seperti saya ini Kita pastikan dulu wajannya benar-benar kering dulu ya Sekarang kita tuang dulu minyak goreng Untuk menggoreng bumbu yang sudah kita potong-potong ini ya teman-teman Minyak sebanyak 150 ml Kita tunggu minyak hingga benar-benar panas Minyak sudah panas Langsung saja kita goreng bumbu yang sudah kita potong-potong ya Pertama kita goreng dulu bawang merah dan bawang putih Kita goreng hingga benar-benar layu dan wangi Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman Supaya layunya merata Kita masukkan sekarang cabai yang sudah kita potong-potong ya teman-teman Masukkan juga kecomporannya Kita masukkan juga kemiri dan ebinya Menggoreng ini kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Sambil kita aduk-aduk Sekarang kita masukkan saja tomat Kemudian kita aduk saja ya teman-teman Menggoreng bumbu ini tidak memerlukan waktu yang lama Menggoreng bumbu ini cukup layu saja oke Oke teman-teman Bumbu yang kita masak ini sudah benar-benar layu Tidak usah sampai terlalu matang kali ya Kompor kita matikan saja Nah teman-teman kita diamkan dulu beberapa saat Hingga bumbu ini benar-benar dingin ya Baru kita akan olah Nah bagaimana caranya tonton terus videonya ya Nah setelah beberapa saat bumbunya sudah dingin Yuk langsung saja kita olah ya Menghaluskan bumbunya ini bisa dengan cara blender ya Jika teman-teman ingin lebih ringkas waktunya Jika teman-teman lebih menyukai ulekan silahkan Pokoknya mana yang lebih disuka Nah sekarang kita menggunakan blenderan ini ya Kita haluskan dulu Saat memblender bumbu ini Kita tidak perlu menambahkan air Karena tomat sudah mengandung banyak air Jadi tomat sudah cukup membantu Untuk menghaluskan bumbu yang ada dalam Nah teman-teman hasil blenderannya Seperti ini ya Tidak terlalu halus banget loh Dimana masih ada bijinya Juga kulit cabainya juga ada terlihat Langkah berikutnya Kita tuang dulu minyak sebanyak 250 ml Kita tunggu minyaknya ini panas ya Oke minyak sudah panas Langsung saja kita masukkan bumbu blenderannya ya Saat menggoreng bumbu halus ini Kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Supaya nanti matangnya bagus dan tidak gosong Saat menggoreng bumbu ini juga Sambil kita aduk-aduk juga ya Supaya nanti bumbunya tidak mengerak di dasar wajannya Oke Dilihat disini bumbunya seperti encer ya Ini karena campuran tomatnya tadi Dimana tomat mengandung banyak air Juga dengan minyak gorengnya Jadi terlihat encer sekali disini Nah terus saja kita aduk-aduk Tetap juga menggunakan api yang kecil Sekarang kita tambahkan setengah buah jeruk nipis ya Kita peras Kita saring Supaya bijinya tidak ikut masuk Kedalam bumbunya ini Ini nanti bumbunya Supaya rasanya segar ya Ada rasa jeruk nipisnya Sekarang kita aduk kembali Kita tambahkan juga garam ya teman-teman Disini saya tambahkan garamnya Sebanyak 1 sendok teh Disini sudah bisa dilihat perubahannya ya Dimana airnya sudah mulai menyusut air dari tomatnya Sudah berkurang ya Dan sudah agak mengental Namun ini masih terus kita masak ya Sampai nanti bumbunya ini benar-benar mengeluarkan minyak Sambil kita aduk-aduk Supaya itu tadi tidak mengerak ya Bumbunya di dasar wajannya Teman-teman sambal tomat ebi ini Bukan kali ini saja kita bikin sambal di video Ifdomiko channel ya Nah sebelumnya sudah kita pernah juga bikin sambal ya Seperti sambal serai Sambal anti pedas Sudah pernah kita bikin juga di channel Ifdomiko ini Nah jika teman-teman tertarik silahkan tonton ya Barangkali teman-teman mau juga Membuat sambalnya di rumah ya Dan link sudah ada di kotak deskripsi Teman-teman silahkan kesana ya Membuat sambal ini sebenarnya mudah sekali ya teman-teman Tapi walaupun mudah mungkin kita lebih sering Menggunakan sambal yang siap pakai Nah siapa nih yang seperti itu diantara teman-teman Ibaratnya mungkin gak punya waktu sempat Untuk membuat sambal sendiri di rumah Atau karena ingin yang lebih praktis saja Tinggal menikmati yang jadi saja Nah sekarang gak ada salahnya kan Mencoba membuat sambal sendiri di rumah Biar menyicip sendiri loh Hasil sambal buatan sendiri Asik kan Teman-teman sambal untuk kita gak asing lagi ya Kayaknya makan gak pakai sambal itu Kayaknya ada yang kurang ini Nah biasanya teman-teman Sukanya makan sambal apa sih Sambal banyak sekali ya macam-macamnya Seperti sambal bawang Sambal terasi Sambal pedas Atau sambal Sambal sereh ya Nah teman-teman biasanya Sukanya makan sambal apa dong Oh iya teman-teman Sambal tomatebi ini Termasuk sambal yang serba gunanya Dimana sambal ini bisa Dilimati bersama dengan nasi Atau camilan gorengan juga bisa Nah selain itu Sambal tomatebi ini juga Bisa ditambahkan untuk masakan Sayuran seperti ditumis Ataupun berkuah Sambal tomatebi ini juga Enak lo ditambahkan pada nasi goreng Nah penasaran bagaimana rasanya Teman-teman harus perhatikan dulu ini dulu Rupanya biar tahu Rasanya seperti apa Teman-teman memasak sambal tomatebi ini Dari awal sampai dia matang Tetap menggunakan api yang sama ya Tetap menggunakan api yang kecil Disini bisa dilihat Kalau sambal tomatebi ini Sudah kering dari air ya Teksturnya sudah lebih mengental Jadi sambal tomatebinya ini Matangnya bisa dilihat Kalau sambal tomatebinya Sudah benar-benar kering dari air Sambal tomatebinya juga Sudah terlihat lebih mengental sekali ya Dibandingkan pertama sekali Kita mau masak Sambal tomatebi yang sudah matang juga Bisa dilihat dari perubahan warnanya Yang lebih gelap dari sebelumnya Nah jadi pastikan sambal tomatebinya Saat mengorengnya Harus benar-benar kering dari air Sudah mengental sekali Dan juga perubahan warnanya Sudah benar-benar lebih tua ya Dibandingkan sebelumnya Bukan berarti jadi gosong loh ya Kalau gelap Oke Ini kita aduk-aduk terus Jadi di dasar wajannya ini Tidak ada bumbu yang mengerak Bumbu yang mengerak Menyebabkan bumbunya berkurangkan Karena dia sudah mengerak di wajan Sayang kan Jadi kita aduk-aduk saja Itu dia juga tadi artinya Kita menggunakan api yang kecil Jadi matangnya benar-benar bagus Dan Tidak mudah gosong ya Atau tidak gosong Nah itu dia Api yang besar juga menyebabkan Bumbunya bisa cepat mengerak loh Di dasar wajannya Jadi tetap menggunakan api yang kecil Oke Ini kompor Kita matikan Oke teman-temanku maku nih Masakanku enak Sambal tomat ibinya Sudah matang Untuk menyimpan Sambal tomat ibinya Supaya Lebih tahan lama Pastikan Saat menyimpannya Sambal tomat ibinya Harus dalam keadaan Dingin dulu ya Baru kita masukkan Kedalam wadah penyimpanannya Pastikan juga Wadah penyimpanannya Benar-benar steril ya Seperti Stoplessnya Direbus dulu baiknya ya Supaya dia benar-benar steril Pastikan juga Wadah penyimpanannya Benar-benar kering dari air ya Pokoknya harus benar-benar kering Baru deh kita simpan Sambal tomat ibinya Kedalam Dan ditutup dengan rapat Dan disimpan di tempat sejuk Dihindari dari tempat yang panas ya Supaya tidak merusak Memutuh dari sambal tomatnya Oke Ini dia hasilnya Cantikan Dan